Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di pertemuan kedua ini kita belajar tentang asma tapi sebelum masuk ke asma saya akan bahas tentang sistem pernafasan dulu karena kalau bahas penyakitnya tapi belum bahas tentang sistemnya kayaknya kurang afdol jadi saya bahas tentang sistem pernafasan dulu oke jadi sistem pernafasan manusia itu utamanya meliputi dari hidung dan paru-paru paling depan sendiri itu nanti hidung setelah hidung atau naso, hidung dulu naso kemudian turun lagi ke faring faring itu tempat pertemunya saluran pernafasan dan saluran pencernaan termasuk juga saluran mata dan saluran telinga makanya sering terjadi alergi yang disebut sering terjadi radang yang disebut dengan faringitis makanya kita dapat bernafas lewat mulut antara sistem pernafasan dan sistem pencernaan itu dibatasi oleh suatu epiglotis yang akan menutup laring selama menelan sehingga makanan masuk ke wasofagus tidak ke laring atau tenggorokan nanti dari faring turun ke laring kemudian dari laring nanti turun ke trachea yang bentuknya berbulu-bulu kemudian bersabang dua yang disebut dengan broncos dan bersabang-sabang kecil lagi yang disebut dengan bronchiolus di bronchiolus itu nanti di dalamnya terdapat gelembung-gelembung pembulu darah yang disebut dengan alveolus alveolus inilah tempat terjadinya pertukaran udara nanti pernafasan ada dua macam ada pernafasan dada dan pernafasan perut dimana pernafasan dada itu yang berperan adalah otot antar tulang rusuk jadi bukan otot dada otot antar tulang rusuk atau interkostal yang kalau teman-teman makan iga bakar yang dimakan itu adalah otot interkostal sedangkan pernafasan perut yang berperan bukan otot perut tapi otot diafragma bisa dilihat otot diafragma adalah otot yang membatasi antara rongga dada dengan rongga perut itu sepeda sedikit kemudian ini sama respirasi ini alveolus kita bentuknya seperti ini inilah tempat pertukaran udara dimana CO2 keluar sedangkan oksigen masuk ke dalam nah ini adalah trachea dan laring serta bronquis dan bronchiolus yang tadi saya jelasin kemudian pengaturan pernafasan manusia itu ada di otak tentunya ya dengan pusat pernafasan mengatur pola pernafasannya reguler tepatnya di atas lebih tinggi dari kortex kemudian di medula oblongata intinya pernafasan itu bisa secara sadar dan maupun tidak sadar ini beberapa patofisiologi umum saluran pernafasan jadi ada gangguan pernafasan adanya sumbatan pada saluran pernafasan gagal dipusikas di alveolus keterbatasan kapasitas dan kegagal memicuan ventilasi ini yang perlu dipelajari adalah uji fungsi paru kita untuk melihat apakah paru-paru itu berfungsi bagus atau tidak untuk mendiagnosis gangguan paru dan seberapa parah gangguan tersebut tesnya bisa menggunakan tes spirometri ini yang paling umum bisa menggunakan gas diffusion tes residual volume measurement dan body platismography tapi yang sering digunakan adalah spirometri ini spirometri kemudian ini pack flow meter kita juga di saat spirometri itu nanti ada beberapa istilah ada volume statis paru ada volume tidal volume tidal itu adalah volume udara pernafasan volume udara yang keluar masuk saat pernafasan normal volume residu disebut juga volume sisa yaitu volume yang ada tertinggal di paru-paru setelah kita mengeluarkan nafas sampai total kapasitas vital paru-paru kemudian ada kapasitas total paru-paru ada juga volume cadangan inspirasi ada volume cadangan ekspirasi tapi yang paling penting di sini adalah kapasitas vital paru-paru itu adalah volume tidal ditambah volume cadangan inspirasi ditambah volume cadangan ekspirasi sedangkan kapasitas total kapasitas vital ditambah volume residu itu pelajaran zaman dulu lah halnya teman-teman dapal volume dinamis paru-paru ada FVC yang tersebut dengan Forged Vital Capacity dan Forged Expirate Volume in 1 Second ini yang nanti sebagai uji fungsi paru-paru yang sering ditemukan di praktek ini yang tadi saya sampaikan volume tidal yang keluar masuk jumlahnya sekitar 300-400 mili residu volume sisa kapasitas vital tadi sekitar 4,8 kapasitas total setelah ditambahkan dengan residu kapasitas residu fungsional jumlah gas yang tertinggal di paru setelah ekspirasi volume tidak normal ini kapasitas inspirasi ini juga ini yang paling penting kapasitas vital paksa volume udara maksimum yang dapat dihembuskan secara paksa kalau ini dipaksakan atau disebutkan FPC ini untuk menilai fungsi paru dan volume ekspirasi paksa volume udara yang dapat dihembuskan paksa pada detik pertama normalnya itu 3,2 liter kalau yang FPC itu 4 liter kalau itu secara paksa sampai pol tidak ada waktu kalau yang FF VE FF1 itu selama 1 detik ini yang selalu jadi patokan fungsi paru-paru jadi teman-teman ingat ini orang normal FFV banding FFC sekitar 75-80% pada COPD Ovestive Lung Disease kurang dari 75% FFV 60-70% disebut dengan PPOK Mild sedangkan FFV 40-59% moderate sedangkan kurang dari 40% disebut Xavier atau berat padahal Restrictive Lung Disease itu bisa FFVC hingga perbandingan FFV dan FFVC normal atau meningkat kemudian pada simptom respirator illness macam-macam ada alergi yang nanti kita bahas asma crop influenza titis media bahkan yang sekarang terbaru yang disebut dengan COVID walaupun di RPS nya nanti tidak ada nanti saya tidak akan menyampaikan karena ini memang penyakit yang membuat kita terpaksa menjadi kuliah online pneumonia COVID itu menyebabkan pneumonia sinusitis common cold dan lain-lain itu pengantarnya sekarang masuk ke materinya masuk ke materinya materi tentang asma ini ya ini yang ada di buku di farmakologi di farmakoterapi teman-teman nanti ini figur yang bisa dilihat secara detail lebih mudah menghapalinnya jadi asma itu penyebabnya otomatis alergi alergen bisa polen serbuk pen bunga atau rambut hewan antibiotik iron injection dan lain-lain dia akan berikatan dengan suatu sel darah putih kita salah satu sel darah putih kita termasuk golongan granulosit yang ada di semua hampir permukaan tubuh yaitu masel sel darah putih yang tidak bisa fobositosis masel ini akan dia alergen ini akan mengikat masel kemudian nanti akan mengeluar masuknya CA nah dari masuknya CA inilah yang akan keluar mediator mediator ini nanti akan memicu timurnya alergi baik secara umum general akan menyebabkan anafilaksis maupun hanya pada paru-paru yang menyebabkan bonkokontriksi sehingga menyebabkan terjadinya asma ini obat-obatannya yang nanti akan kita bahas pertama kita belajar tentang definisi dulu jadi asma adalah penyakit inflamasi pada paru yang disebabkan oleh obstruksi atau sumbatan saluran nafas yang bersifat reversible artinya bisa balik kembali atau disebut juga dengan bronkokontriksi jadi sumbatan biasanya penyumbatannya dalam mukus selain itu terjadi radang atau inflamasi kemudian peningkatan respon jalan nafas terhadap berberangsangan atau hiperresponsivitas pasiennya akhirnya merasakan sesak nafas ini epidemiologi asma jadi berdasarkan Surkernas 2001 penyakit saluran merupakan penyebab kematian terbanyak kedua setelah penyakit gangguan pembuluan darah artinya prevalensi asma itu tinggi baik di dunia maupun di Indonesia dan asma ini mengenai semua umur bukan hanya pada anak bukan hanya dewasa muda penyebab asma yang utama otomatis alergen alergi atau disebut dengan alergik asma bisa juga penyebabnya virus atau infeksi asma termasuk covid ini bisa menyebabkan infeksi asma olahraga atau disebut dengan ekseksi indukis asma olahraga berlebih terutama cuaca dingin itu bisa menyebabkan asma obat insight juga non-steroid anti-inflammas drug itu juga bisa menyebabkan asma stress emosi juga itu bisa menyebabkan asma makanan yang alergi makanan itu bisa menyebabkan asma bisa juga disebabkan karena adanya sinusitis atau rinitis yang tidak diabati atau karena ada polipolip itu merupakan benjolan berisi cairan yang kadang muncul kadang tidak makanya disebut dengan gista dan perubahan cuaca itu juga bisa menjadi penyebab asma dimana sel masnya terangsang sehingga mengeluarkan mediator inflamasi terutama histamin ini yang memicu asma jadi infeksi bisa termasuk mindokomunia termasuk influenza rinovirus coronavirus alergi alergi jaduk bunga debu bulu binatang atau lingkungan misalnya air dingin ozon sulfur dioksid asap rokok emosi juga bisa memicu asma exerges drug drug itu contohnya NSAID aspirin dan lain-lain nah ini mekanisme kenapa pada NSAID itu menyebabkan asma seperti kita ketahui kalau NSAID itu fungsinya menghambat siklo oksigen nase siklo oksigenase merupakan satu enzim yang merubah asam arakidonat menjadi prostaglandin dihambat sehingga prostaglandin terbentuk maka inflamasi akan berkurang akibatnya apa kalau siklo oksigenasinya dihambat maka asam arakidonat oleh lipoksigenase dirubah banyak oleh lipoksigenase dirubah menjadi lukotrien lukotrien itulah yang akan memicu lukosid lukosid untuk mufosobositosis dan mengeluarkan mediator yang lain sehingga NSAID dapat memicu asma akibat penghambatan tadi ini mekanisme alergi yang mengindusiasma teman-teman bisa dilihat ada suatu alergen kita ambil contoh alergennya itu adalah serbuk bunga alergen itu akan menempel pada sel mas alergen itu akan menempel pada sel mas sel darah putih yang memang ada di seluruh tubuh tapi tidak bisa me vagositosis karena ada alergen ada zat asing otomatis beberapa lukosid lain bisa dendrit bisa yang lain itu dia dapat memvagositosis memvagositosis dari alergen tersebut sebagian lagi nanti hasil vagositosis itu akan dipresentasikan oleh lukosid bisa monosid bisa dendrit ke sel T makanya disebut juga dengan APC antigen presenting sel sel T setelah dapat presentasi dapat formulanya nanti sel T akan menyuruh sel B limfosit B untuk mengeluarkan suatu untuk mengeluarkan suatu senyawa yang disebut dengan imunoglobulin atau antibodi tentunya sel B harus teraktivasi dulu berubah menjadi sel plasma ini sebenarnya saya neranginya kalau pakai papan tulis gampang jadi ya mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak karena emang saya jarang menerangkan pakai selet lebih suka pakai papan tulis yang bisa nulis-nulis pakai retretan sendiri tapi karena kuliah online mau gak mau harus mengikuti oke ini juga sama patogenesis asma jadi ada alergen kemudian nanti alergen akan masuk ini yang tadi saya bilang bisa monosid bisa dendrit dendrit juga salah satu sel darah putih dia termasuk sel darah putih agranulistosis artinya tidak ada granul-granul kemudian ditangkap difagocytosis sebagian dipresentasikan makanya disebut dengan APC nanti masel juga sama seperti itu kemudian akhirnya timbul respon inflamasi karena keluar medanor medero inflamasi inflamasi itu yang menyebabkan resumen inflamasi tumor kalor dolor rubor terjadi pemengkakan kalau pemengkakannya terjadi di saluran nafas akan memicu bronchokontriksi dan inflamasi karena terjadi fasodilatasi pembuluh darah di situ sehingga nanti tambah menyempit bronkusnya nah ini patofisiologinya jadi akibat dari respon imunologi tersebut maka terjadi gangguan ototmolos yang ototmolos mengalami bronchokontriksi dan terjadi hiperaktivitas bronkus artinya apa sekresi mukus berlebih terjadi hipertrofi pembesaran dan pelepasan mediator inflamasi nanti di mediator inflamasi prostaglandi dan lain-lain itu menyebabkan inflamasi pada jalan havas sehingga terjadi edem edem itu juga akan memicu gangguan otot polos akibatnya apa susah bernafas ya susah bernafas itu terjadilah sesek atau hipofentilasi atau gejalanya disebut dengan ekserbasi eksaserbasi akut sesek nafas susah sekali bernafas sampai timbulnya suara pada nafas satu yang disebut mengi ya ini perbandingan antara broncus atau bronchiolus yang mengalami asma dan yang tidak mengalami asma bisa kita lihat tuh broncus yang mengalami asma itu apa ya yang tidak mengalami asma itu broncusnya melebar ya sedangkan yang asma dia terjadi inflamasi ya jadi tumor atau pemengkakan sekresi mukusnya berlebih ya kental akibatnya apa terjadi kesulitan bernafas ini kalau di lebih dekat lagi ya jadi banyak sel-sel darah putih yang nongol di situ ya kemudian sini sel darah putih banyak di situ sehingga malah terjadi respon inflamasi lebih cepat ya karena sel darah putih itu merespon ada zat asing yang masuk dalam hal ini adalah alergen tadi ya diagnosa itu pertama anamnesa dulu ya anamnesa yang terjadi batuk mengi sesak episodik artinya episodik itu episode itu apa ya babak itu artinya sesak nanti sembuh nanti berlangsung kembali atau sering disebutnya kumat terus mengalami bronchitis dan pneumonia berulang riwayat atropi riwayat faktor bentuk dan gejala memburuk pada malam hari terutama karena faktor cuaca tapi ini orang-orang asma ini bahaya rentan apalagi sekarang lagi musim virus corona ini orang-orang dengan gejala asma ini yang mesti masuk PDP pasien dengan gejala corona dan pasien yang punya riwayat asma ini emang rentan sekali terjadi perburukan akibat infeksi virus ini pemeriksaan fisik pemeriksaan fisik itu pertama tanpa serangan ada penyerta tidak kemudian saat terjadinya serangan apakah terjadi mengi sesak otot pada otot pada bantu nafas dan lain-lain pemeriksaan laboratorium otomatis dari sputum walaupun kadang susah mengeluarkan sebelumnya ada eosinophilia tidak eosinophilia merupakan salah satu sel darah putih yang termasuk granulosit juga yang emang dia banyak pada sputum kenapa karena terjadi sistem imunologi tadi dari serum nanti dilihat ada IgG imunoglobulin atau antibody spesifik tidak spesifik asma kemudian uji kulit juga untuk mengetahui ada alergia atau tidak kemudian dari pemeriksaan ronsen atau radiologi umumnya normal beda dengan pneumonia itu biasanya terlihat sekali tetapi hiperinfluensi paru jadi parunya terinflasi atau terinflasi nanti nanti juga dilakukan pemeriksaan paru menggunakan spirometer kemudian arus pencakspirasi uji provokasi bronkus jika dari weat asma ada valparu pemeriksaan fisik provokasi inhalasi antigen nonspesifik histamin dan metakolin oke ini gejala dan tanda rekrutmen dan episodik artinya berulang dan sering kambuh respirator rate naik atau RR RR itu normalnya berapa coba 20 kalau hiperventilasi otomatis normalnya lebih di atas dari 20 nah ini FF banding FEC turun tadi sudah dijelasin sebelumnya apa itu FF dan FFC kemudian PF turun wazing atau mengi gejalanya riwayat batuk memburuk pada malam hari batuknya non-produktif dada sesak nafas tersengal adanya peningkatan gejala terutama saat olahraga infeksi virus paparan alergen serta perubahan musik makanya ini pasien dengan gangguan pernafasan termasuk asma ini sangat tementan terhadap virus yang sekarang lagi marak ini nah ini beberapa clinical presentation ya untuk severe acute asma general biasanya episodnya selama 1-2 jam gejalanya sesak nafas nafas pendek dadanya terasa berat atau terasa terbakar dan saat sesak itu hanya bisa bicara beberapa kata kemudian ada whizzing atau mengi bunyi batuknya biasanya kering takip nea atur penafasan cepat jantungnya biasanya juga cepat takikardi kemudian laboratori ya tadi PF atau VFI kurang dari 50% terjadi penuruan arterial oksigen jadi saat analisis garas darah atau AGD itu kan nanti didapatkan berapa saturasi oksigen dan saturasi CO2 pada pasien asma ini saturasi oksigen nya itu kurang dari 90% sehingga pasien nya merasa sesak kemudian ini tadi sudah ya tadi ini untuk yang kronik ambulatory asma general ini FFI nya masih tinggi masih 80% nah ini juga kalau asma kronis itu eosinafil dan IGG konsentrasi di gula di darahnya itu tinggi itu yang membedakan asma akut dengan asma kronis yaitu dari IGG antibody konsentrasi serta konsentrasi eosinofil pada dahak klasifikasi asma klasifikasi asma itu berdasarkan faktor pemicunya ada asma ekstrinsik atau disebut dengan alergi pemicunya diketahui disebabkan karena adanya alergen alergennya tadi macam-macam yang tadi saya sebutkan bisa serbuk bunga bisa debu bisa cuaca kemudian ada asma intrinsik atau idiosinkratik kalau ini pemicunya tidak diketahui jadi kemungkinan disebabkan beberapa faktor-faktor di luar mekanisme inumitas dan bersifat persisten atau sudah disembuhkan ini yang susah kadang tiba-tiba sesak tahu ini penyebabnya apa kita bingung kalau penyebabnya diketahui itu akan lebih mudah ini perbedaan antara asma ekstrinsik dengan asma intrinsik biasanya yang asma ekstrinsik itu dimulai saat anak-anak sudah tahu kalau ini lagi banyak bunga mesti alergi sedangkan asma intrinsik itu biasanya saat dewasa kemudian apakah turunan atau tidak kalau asma ekstrinsik turunan kalau intrinsik tidak faktor pemicunya ada jelas yaitu alergen sedangkan asma intrinsik tidak ada dari skin test atau test alergi positif tapi kalau negatif tidak ada keparahan episodik sedangkan ini asma intrinsik kronik biasanya karena faktor infeksi seringnya walaupun kadang penyebabnya tidak kita tahu infeksi virus atau faktor gaya hidup yang tidak sehat misalnya merokok atau kena paparan asap beracun dari pabrik atau dari kendaraan bermotor itu juga bisa menjadi salah satu penyebab asma intrinsik tapi penyebab pastinya tidak diketahui ini klasifikasi asma jadi ada macam-macam ada asma derajat satu itu gejalanya kurang dari dua kali seminggu gejalanya malam hari biasanya kurang dari dua kali sebulan atau malah tanpa gejala sama sekali PF nya normal antar senangan sedangkan VEF 1 banding VC kurang lebih dari 80% artinya masih dari pemeriksaan spirometri masih bagus asma derajat 2 asma derajat 2 itu gejalanya lebih dari dua kali seminggu tapi kurang dari satu kali per hari biasanya malam hari minimal lebih dari dua kali sebulan rasio FF dan VVCC nya di atas 80% kemudian asma derajat 3 itu gejalanya tiap hari serangannya menganggung aktivitas lebih dari dua kali per minggu tapi kurang dari satu kali per hari gejalanya malam hari satu kali per minggu dengan perbandingan VEF dan VVC itu sekitar 60-80% kalau derajat 4 gejala terus menerus serangan sering kadang tiap hari serangan kadang sehari lebih dari sekali lebih dari satu kali serangan malam hari lebih sering itu perbandingan FF dan FVC kurang dari 60% ini beberapa kriteria asma terkontrol jadi untuk mengetahui asma itu terapi outcome terapinya itu sudah optimal yang pertama adalah tidak ada gejala asma atau minimal yang kedua tidak ada gejala memburuk pada malam hari yang ketiga tidak ada keterbatasan aktivitas jadi biasa saja obat pelega nafas normal tidak ada kunjungan UGD dan nilai PF dan FF1 detik yaitu normal klasifikasi asma terkontrol yang pertama asma terkontrol total artinya semua kriteria terpenuhi asma terkontrol sebagian kurang dari 3 kriterianya terpenuhi sedangkan asma tidak terkontrol itu terpenuhi kurang dari 3 persyaratan terus bagaimana penata laksanaan terapinya atau farmakoterapinya tentunya kita harus mengetahui tujuan terapinya tujuan terapinya pertama memungkinkan pasien menjalani hidup yang normal dengan hanya sedikit gangguan atau tanpa gejala dan mencegah kekambuhan strategi terapinya ada non-farmakologi ada farmakologi tentunya kalau non-farmakologi menghindari pemicu alergen fisioterapi panas olahraga renang asma bersepeda atau terapi suntik alergen itu disutomu ada jadi disuntikan alergen nanti jadi kambuh dosisnya sedikit sedikit tiap saat dinaikin tapering jadi tapering nya bukan tapering dosisnya semakin lama semakin turun kalau suntik alergi tapering nya semakin lama semakin naik dosisnya sehingga nanti suatu saat tubuh sudah terbiasa dengan masuknya alergen dan tidak memicu terjadinya alergi yang menyebabkan asma kalau terapi farmakologi bisa dilihat di di piro di farmakoterapi gambar 26 strip 6 halaman 552 bisa nanti bisa dibuka di piro terapi farmakologi ini yang paling penting dan harus diperhatikan untuk terapi serangan akut itu menggunakan tiga kombinasi yaitu sabah short parting beta 2 agonis atau agonis beta 2 aksi pendek kemudian antagonis muskarinik yang ketiga adalah corticosteroid biasanya dalam bentuk nebulizer karena akut atau dalam bentuk inhalasi untuk terapi jangka panjang itu yang sudah teratasi ekserbasinya bisa menggunakan inhalasi corticosteroid penstabil mas agonis beta 2 aksi panjang atau laba long acting beta 2 agonis kemudian metilsantin dan lokotrien modifier ini klasifikasi obat asma pertama pelega pernafasan levier dan mengontrol asma biasanya pelega pernafasan atau relivier itu ya untuk kondisi yang akut sedangkan pengontrol asma untuk kondisi yang kronis pelega pernafasan itu dipakai saat serangan atau serangan akut contohnya adalah sabah tadi short acting beta 2 agonis inhalasi corticosteroid sistemik suntik antikolinergik inhalasi teofilin kerja singkat agonis beta 2 kerja singkat oral untuk pengontrol asma rutin diminum tiap hari berupa anti-inflamasi dan biasanya untuk yang berfungsi spebron koloter kerja alama contohnya corticosteroid inhalasi sistem mikrodium kromolin nedokromil antistamin teofilin lepas lambat dan antilepotrien oke ini beberapa obat-obatan yang digunakan yang pertama adalah corticosteroid corticosteroid yang anti-inflamasi dia menghambat asam arakidonat dia menghambat fosfolipase sehingga tidak terjadi asam arakidonat akibatnya mediator inflamasi tidak terbentuk kalau inflamasi tidak terbentuk otomatis nanti mengurangi efek inflamasi pada bronchus ini merupakan obat yang paling efektif untuk penjagaan jangka panjang dan mengontrol kejarah asma tadi saya bilang mekanik kerjanya dia menghambat fosfolipase sehingga samarahibonat tidak terbentuk ada dua cara pemberian bisa menggunakan inhalasi misalnya bleklometason dipropionat budesonit flutikason dan lain-lain efek sampingnya serah batuk saat kepala dan kandidiasis orofang kenapa terjadi kandidiasis atau jamur pada mulut karena efek dari kortikosteroid adalah immunosuppressant atau menekan sistem imun makanya untuk kasus agar imunitasnya meningkat pada kasus korona jangan diberikan kortikosteroid karena imunitas berkurang yang tadinya jamur tidak mengiritasi mulut dengan diberikan kortikosteroid imunitas berkurang maka jamur akan menginfeksi rongga mulut dapat digurangi dengan penggunaan spacer dan kombinasi dengan beta 2 agonis itu merupakan terapi pilihan untuk kontroler untuk yang sistemik itu bisa diberikan oral atau IV dianjurkan yang sel atau intermediate mengurangi keperangan dan kekambuhan contohnya brenisolon efek sistemiknya paling besar obat selanjutnya adalah penstabil mas tadi mekanisme gimana alergen mengikat sel mas membuka kanal kalsium sehingga keluar mediator mediator yang memicu respon sistem imun sehingga terbentuk antibodi dan memicu respon inflamasi yang menyebabkan bronchokontriksi dan sekresi musus berlebih dengan obat penstabil mas misalnya sodium chromoglycate maupun edokromil maka sel mas akan lebih stabil walaupun nanti alergen itu mengikat sel mas sel mas tidak membuka kanal kalsium sehingga mediator mediator imun dan mediator inflamasi tidak terbentuk karena prosesnya hanya mencegah maka tidak efektif untuk serangat akut efektif ya tadi corticosteroid dan hanya efektif dalam bentuk inderi berarti untuk apa penstabil mes untuk kontrol atau perak kekuatan kemudian golongan metilsantin ya ini mekanisme kerjanya dengan mengambat enzim fosfo diesterase ya meningkat kadar sehingga terjadi relaksasi pada otot bronkus selain itu dia dapat mencegah pelepasan mediator alergi contohnya adalah aminofilin teofilin teobromin dan kafein tapi hati-hati ya untuk golongan metilsantin ini dia dapat memiliki efek pada SSP sesunan secara pusat dan stimulasi jantung ini ya beta 2 agonis ingat waktu belajar farmakologi sistem syaraf otonom dimana syaraf simpatis atau adrenergic di jantung itu ada beta 1 sedangkan di pembuluh darah ada beta 2 kalau agonis beta 2 dirangsang efeknya adalah bronchodilatasi tetapi efek sampingnya hati-hati yang terangsang bukan hanya beta 2 tapi beta 1 yang ada di jantung juga ikut terangsang maka efeknya terjadi tapi kardi deg-degan bentuk sedianya ada oral ada IV ada inhalasi ada nebulizer ada MDI ada yang sabah ada yang labah short acting beta 2 agonis ada yang long acting beta 2 agonis yang short acting contohnya albuterol salbutamol terbutalin pirbuterol dan lain-lain yang di rumah sakit yang ada itu albuterol salbutamol terbutalin ya rumah sakit yang BPJS kalau rumah saya swasta yang mungkin banyak sedangkan yang lama itu bisa bertahan sampai 12 jam contohnya adalah salmeterol antagonis muskarinik ingat waktu belajar sirak otonom dulu juga jadi kalau efek dari simpatis itu seringnya berlawanan dengan parasimpatis muskarinik itu adalah parasimpatis reseptornya tepatnya di M reseptor M itu banyak di saluran nafas dilawan akhirnya yang tadinya broncholentriksi menjadi bronchodilatasi contoh obat yang paling terkenal adalah ipatropropium ini biasanya sebagai alternatif untuk beta 2 agonis yang mempunyai efek samping terhadap jantung menyebabkan taikardi maka bisa dikombinasikan atau bisa ditambahkan dengan ipatropropium yang tidak mempunyai efek taikardi pada jantung obat selanjutnya adalah Modivir Leukotrien atau antagonis Leukotrien contohnya Montelukas Pranalukas Zafir Leukas ini jarang sekali obatnya di sini di rumah saya Margono juga tidak ada walaupun secara spesifik cukup membantu pada penderita asma tapi jarang dipakai ingat waktu mekanisme NSAID menyebabkan asma karena tadi meningkatkan kerja Leukotrien sehingga Leukotrien terbentuk banyak maka proses imunitas akan bertambah keluarnya antibody terjadi inflamasi dan lain-lain ini berdasarkan di Piro jadi pertama apabila PF kurang dari 50% maka dilakukan treatment pertama yaitu Saba short acting beta 2 agonis nebulizer atau FDA kalau responnya bagus berarti melt dilihat PF 80% maka beta 2 agonis atau Saba dilanjutkan 3-4 jam sampai 28-48 jam bisa ditambahkan kortikosteroid kalau ada respon tapi kurang kuat berarti kan maksudnya moderat maka selain pasti ada wizin juga biasanya dikasih selang oksigen ditambahkan oral kortikosteroid kalau beta 2 agonis tetap dilanjutkan kalau jelek jadi parah severe PF sudah kurang dari 50% masih tetap kurang dari 50% setelah diberikan Saba maka bisa ditambahkan oral kortikosteroid repeat beta 2 agonis imadialit cepat diulangi penggunaan beta 2 agonis diulangi kalau masih kurang saja biasanya perlu emergensi biasanya di emergensi malah diberikan adrenalin yang di inhaler dia cepat menurunkan ini ini sama penilaian berdasarkan rasio FFP dan PF kalian bisa baca sendiri nanti apakah pasiennya menyebut good response incrotenus atau pure response ini penerahan terapi pada dewasa dan anak jadi kalau stadium 4 yaitu daily medication terapi pemeliharaan itu anti-inflammasi kortikosteroid dosis tinggi kemudian broncodilator aksi panjang beta 2 agonis tablet sirup kalau terapi serangan akut beta 2 agonis aksi pendek edukasi step 2 dan 3 juga diberikan selinggih itu kalau masuk step 3 ya anti-inflammasi kortikosteroid dosis sedang atau dosis rendah sedang broncodilator aksi panjang ya bila parah dosis tingkatkan kalau terapi serangan akut sama kemudian kalau stadium 2 ya step 2 pengobatan aerian anti-inflammasi inhalasi kortikosteroid serda kromolin atau netocromol juga bisa kalau ada lebotrien modifier lebotrien kemudian kalau step 1 tidak perlu diberikan terapi meliharaan tapi kalau akut perlu digunakan inhalasi beta 2 agonis pendek edukasi juga ini yang perlu diberikan kemudian ini penata raksana asma akut pada anak-anak jadi kalau serangan ringan ringan sedang dan berat dibedakan kalau ringan tidak perlu perawatan rumah sakit tidak perlu O2 tetapi tetap diberikan salbutamol semprot ipatropium tidak perlu steroid tidak yang sedang seperti ini yang berat seperti ini bisa baca sendiri dengan dosisnya kemudian untuk evaluasi pengobatan nilai tiap 3 bulan jadi nanti dari evaluasi selama 3 bulan ini obatnya bisa dikurangi atau ditambahkan kemudian identifikasi perburukan penyakit ini sama seperti pertemuan sebelumnya saya tugas saja yang pertama pertanyaan bagaimana pengaruh eosinofil dalam remodeling saluran nafas yang kedua bagaimana mekanisme drug inosit alergi pada asma yang ketiga bagaimana keamanan kortikosteroid pada asma silahkan dibagi tiga kelompok kemudian dikumpulkan lewat WA dalam bentuk makalah satu atau dua lembar atau satu lembar sedikit juga tidak apa-apa oke sampai sini materi hari ini nanti dilanjut untuk materi yang ketiga wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dikumpulkan 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 selamat menikmati dikumpulkan 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 dikumpulkan